Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini untuk setelah semuaku maniasa Nusantara maupun di seluruh dunia ya di sini akan saya baca satu persatu di kolom komentar YouTube saya ini karena banyak pertanyaan yang saya belum jawab langsung saya jawab melewati video seperti ini dan ada akunya at dunia burung keenan 3384 bertanya seperti ini Om punya saya kalau mau dijajar deket gitu mau tarung terus nyeruduk yang sebelah ada enam kayak gitu semua tapi yang satu malah dijajar manggung terus gimana solusinya yang enam itu makasih jadi untuk burung-burungnya mempunyai burung-burung 6 kalau di cas itu dia itu langsung apa istilahnya eh manggungnya langsung eh langsung mang apa ngerodok-ngerodok apalagi emosinya tinggi ya seperti itu karena pengen perang fisik dan sebagainya tapi kalau untuk eh yang satunya dijajar kok malah manggung otomatis burung perkutut itu birahnya pas emosinya pas jadi burung manggung walaupun dijajar-jajar seperti itu ya jadi solusi untuk burung perkutut dijajar-jajar kok masih pola itu berarti birahi sama emosinya itu belum pas belum sesuai jadi bisa kelebihan birahi bisa kelebihan emosi tinggal polanya itu itu pengen narung ah kalau di bahasa saya itu kayak nyedok-nyedok itu kayak juduk-juduk mau keperang fisik sama sebelahnya itu bisa kelebihan emosi maupun kelebihan birahi kalau didampingi dengan begor kerot itu otomatis berkelebihan birahi seperti itu tetapi kalau polanya itu pola ketakutan itu bisa pola yang memang burung kurang birahi jadi paham antaranya pola kelebihan emosi birahi sama pola yang diras atau pola yang takut itu beda jadi banyak orang yang salah kaprah polanya takut dikira itu berlebihan emosi atau birahi padahal itu ketakutan atau tidak apa ketakutan atau kurang birahi seperti itu jadi seperti itu jadi pasti jajar-jajar sangkar 6 itu mau tarung itu bisa seperti itu yang saya sebutkan barusan dan yang jajar-jajar banyak perkutut kok dia manggung otomatis dia mempunyai pertama mental mempunyai birahi yang cukup baik dan mempunyai emosi yang baik juga seimbang dan apa ya yang jelas mentalnya itu bagus karena di jajar-jajar tak tidak ada jarak tidak ada ruang itu jadi di template tetap di template istilahnya sangkar persangkar itu di jajar-jajar itu mau manggung otomatis mentalnya bagus seperti itu ya jadi seperti itu Mas Dunia burung keenaan yang sudah bertanya jadi sudah saya jawab dan untuk teman-teman yang mempunyai pengalaman sama bisa bisa disimak videonya bisa disimak disini dan bisa tanya jawab bisa memberikan tip ataupun komentar juga bisa seperti itu jadi banyak burung perkutut istilahnya punya saya juga banyak ya karakter-karakter burung perkutut itu ada yang seperti itu di jajar mau manggung di jajar ada yang tidak mau manggung lah itu kalau di jajar mau manggung itu mentalnya bagus kalau di jajar dia cuma pola-polanya agak ketakutan polanya agak giras itu ya burung kurang virahi burung kurang mental juga bisa dan kalau di jajar dia nyendok-nyendok ataupun kerot-kerot manggung-manggung bahkan bekur mau perang fisik sama sebelahnya itu burung perkutut yang over virahi over emosi emosinya berlebuhan berirahinya berlebihan dan solusinya yang emosi berlebihan berlebihan sering-seringlah dijemur sering seringlah di embun sering-seringlah di sanding dan sering-seringlah apa istilahnya itu dikerek di ketinggian karena apa dikerek di ketinggian fungsinya untuk membuat suara burung perkutut yang tadinya durasi bu bunyinya itu pendek jadi lebih ke durasi bunyinya itu bisa panjang molor ya seperti itu karena seringnya bunyi seringnya manggung jadi emosi ataupun bilaik berkutuk bisa stabil lewat anggungan tersebut jadi istilahnya kalau dibahasa di burung itu buang emosi buang birahi jadi burung akan anteng akan nyaman lah seperti itu paham ya sampai sini ya untuk semuanya yang sudah tanya-jawab ataupun memberikan pertanyaan ataupun pertanyaannya di video kali ini pokoknya tetap simak terus dan terima kasih yang sudah mengikuti channel Agung Nusa Aladin dan saya udah akan sehat selalu banyak rezeki nya banyak yang reski barokah berlipah diberi kemudahan selalu amin amin ya rohbala amin terima kasih untuk semuanya salam rahayu salam kong mania salam persahabatan salam perkutut mania salam kuyuh berkutun selalu air kata wapi laqafi wa lidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati